Halo Mali, balik lagi sama gue Vivi di channel Muter Terus. Di Muter Kuliner kali ini gue lagi ada di daerah Matoa Golf Depok. Buat kalian yang baru mampir di channelnya Muter Terus, jangan lupa di subscribe ya dan di klik tuh loncengnya. Biar kalian tau nih next-next video dari kita ya. Jadi tunggu dulu bentar nih. Gue disini lagi ada di tukang nasi uduk yang katanya top share banget di daerah sini. Katanya sih ya, disini paling enak opor ayamnya. Dicampur sama nasi uduk. Gue udah lapar banget penasaran. Mendingan langsung aja yuk kita. Situ tuh, gak terame kan? Let's go! Bang, mau nasi uduk? Nasi uduk. Menunya apa nih? Menunya standar ya? Iya. Standar biasa, pake balado. Oh, balado telur. Terus? Ini temen-temennya nih, tempe orek. Tempe orek. Nah. Ini kayak bihun. Bihun. Nah, opornya mana opor? Yang katanya enak banget disini. Ini. Oh, itu. Nah, ini apa nih? Sayur godok buat lontong sayur. Oh, ini buat sayur lontong sayur ya? Oh, ini buat sayur lontong sayur ya? Udah bang. Mau gue satu. Satu. Pake ini ya. Pake orek. Terus pake ini apa? Bihun. Sama opornya. Ini gak kalian nih? Renang ya? Ini di base gue di hari. Gue mau nyobain ini dulu nih. Ini bisa nanti nih, ntar gue. Penasaran sama opornya gue mali-mali. Udah, segitu aja. Sama gendut gue. Oh, pake kan ya? Pake, pake. Oke, siap. Kita makan yuk. Nunggu opornya dianterin. Mari kita coba nasi uduk opornya. Oh, makan opor-opor nih. Cobain dulu, cobain. Buat opornya. Yang katanya pen boletan. Nih gue enggak. Ini pake nasi lebih enak kali ya? Kita campur nasi. Campur sama orek. Sama bibunnya juga. Masa ambil duit. Ini romilanya nasi uduk. Dibilang nasi uduk kampung anak asli. Mantep nih. Enggak nyesel gue jauh-jauh ke daerah sini. Enak banget. Tawang ini. Biar sopornya, abutulan jangan masakan lebaran. Ini kayak masakan nyokap di rumah. Mangan gue jadi dengan nyokap gue. Ini enak sumpah. Tuh, lihat tadinya. Empuk banget. Tuh. 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 Empuk banget loh. Tuh. Tuh. Aduh. Enak banget asli. Gua mau ngobrol sama abangnya. Kayaknya tadi gue ngeliat rapet banget. Ini cengeng. Enggak gue. Enggak. Gua udah sama abangnya. Jangan bahas apa nih, Mang? Erwin. Tadi gue nyobain opornya. Enak banget empuk. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu. Rahasianya kenapa bisa empuk ini gimana? Rahasianya sih, kita kan cuma jualan aja ya. Yang bikin sebenarnya ini ibu. 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 Nah, ibu tuh belajar dia dari mertua bapak. Jadi, ini nih. Naskan keluarga ya. Iya. Kalau diketahui bilangnya nyai. Nah, ini. kombinasinya pas banget. Gue nyobain emang kayak masakan nyokap. Gue jadi kangen juga sama nyokap nih. Selain opor ini yang katanya teristimewa dan terlegendaris di daerah sini, ada menu apa nih? Tadi kayaknya gue liat ada rendang. Rendang. Rendang ayam sama lontong sayur juga ya. Lontong sayur. Disini, gue liat tadi rame banget. Iya. Ini bukanya jam berapa? Buka, kita open dari habis sisa. Habis sisa. Habis sisa. Setengah-setengah. 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 Benar. Sampai jam berapa? Jualanya. Sehabisnya sih. Sehabisnya? Iya. Sehari itu bisa ngeluarin berapa porsi nih? Kalau lagi begini ya, sebelum-sebelumnya kan sebelum pernah kita menamai COVID nih ya, kita bisa bikin dua termos. Nah, satu termos ini isi 7 liter. Kalau diporsiin, itu kalau standar sama mie bihun aja ya. Sekitar rame 25, 30-an lah. 30-an itu untuk satu termos. Satu termos. Berarti kalau dua kali lipat bisa sekitar 60-an. Itu belum termasuk sama nasi biasanya, dikeluarin biasanya. Itu sama nasi biasa kalau udah kayak gitu. Saking rame-nya tadi gue kesini rame, ngantri. Asli. Enak banget. Tempatnya sih memang kan kadang orang pada kemari tuh gak, ini ya, orang balik kerjaya kadang gak keletan. Memang tempatnya kita kan diprosok gitu. Tapi, pas tadi gue lewat, gue bilang, Uduk rame banget nih. Ada apaan, makanya gue berhenti. Oh, berhenti. Iya, ini tantenya gitu. Yang paling dicari sih sampai waktu itu saya kaget ya, orang ngidam sampai kemari bela-belain. Orang ngidam? Orang ngidam. Itu gak tau dari mana. Mungkin dia dapat omongan dari yang lain kali ya. Ini ada ngidam, opor. Nah, salahnya itu pas saya tutup. Kesian juga kan dia sampai tungguin di sini. Ya Allah, sumpahnya emang enak banget. Jadi, Mali, ini lo kalau emang doyan banget sama nasi uduk, langsung aja lo datang ke sini. Gue rekomendasiin banget dia bener. Wah, ngoce mulu gue. Halo Bang, buat kalian jangan lupa di apa Bang? Di subscribe. Di subscribe. Terus di klik apa Bang? Di klik loncengnya. Loncengnya, biar kalian tau next video terbaru dari kita apa. Nah, muter terus juga punya follow Instagram. Jangan lupa di follow juga nih Bang. Udah dong, Udah ya? Muter terus tuh. Abang aja udah. Kalian kapan, enggak? Nah, buat kalian juga yang punya rekomendasi tempat enak makanan, bisa langsung komen di bawah. Oke? Nah, gue lanjut makan. Atau keselak gue? Ya? Dadah! Tetap di channel. Muter terus. Terus. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax